Ya tadi ada dua burung buyuh tapi terbang satu dan mengenai satu burung buyuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama di SPB vlog Pada kesempatan kali ini saya melakukan berburu-burung buyuh yang saya lakukan pada malam aku dan saya sedik sendirian ya teman-teman Ya bersama empat kawan saya yaitu salah satu tim berburu-burung buyuh Jadi alat yang kita gunakan juga sederhana sekali yaitu lampu center untuk pencahayaan Dan senapan angin untuk menembak burung buyuh Jadi untuk berburu-burung hari ini kita tetap menjaga kelestarian agar burung buyuh tidak punah karena keserakan kita sendiri Maka dari itu saya dan teman-teman untuk memutuskan perburuan burung buyuh Itu secukupnya Oke Untuk video kali ini tidak terjelas ya teman-teman karena perburuan kita lakukan pada malam hari Jadi kita fokus untuk mencari burung buyuh dengan menggunakan lampu center yang telah kita gunakan kali ini Jadi kita tetap selalu fokus untuk mencari burung buyuh Oke dan kali ini teman saya melihat burung buyuh lalu menyarotinya Dan teman saya sudah menyiapkan senapan untuk menembak burung buyuh tersebut Selanjutnya kita menyisiri lokasi yang lain dan kemungkinan untuk lokasi ini sangat banyak sekali burung puyuh karena tempatnya jauh dari perdesaan maka dari itu kita lanjut lagi untuk melanjutkan perburuan burung puyuh kali ini untuk mencari burung puyuh pada malam hari jadi kita harus benar-benar fokus karena apa teman-teman burung puyuh pada malam hari memang tidak terlihat jelas ya jadi kita lihat sekirah seperti batu atau daun-daunan jadi kita benar-benar fokus untuk mencari burung puyuh ini dan di lokasi ini memang jauh dari desa jadi kita harus benar-benar berhati karena tempatnya sangat berbahaya dan kali ini tim kembali menemukan burung puyuh kembali ya burung puyuh kedua yang kami temukan telah lepas oke teman-teman kali ini saya bersama dengan mas patak salah satu pemburu burung puyuh oke gimana mas patak baik-baik tapi kalau kami ada di lokasi di pertengahan hutan guys mencari burung puyuh pertengahan selamat menikmati menemukan sosok ular hijau ular ini merupakan ular yang sangat berbahaya teman-teman karena ular hijau ini biasanya berada di daun-daunan maupun di hutan-hutan maka dari itu tim semakin berhati-hati demi menjaga keselamatan bersama dan kali ini tim menemukan kembali burung puyuh satu pasang lalu tim segera mendekati dan menembaknya semoga kali ini kita mendapatkan hasilnya ya kali ini kita mendapatkan burung puyuh dua kali ini saya akan mereview oke mantap dan kali ini kita memasuki area yang benar-benar pelosok ya teman-teman jauh dari perkampungan yang tetap semangat dan melewati berbagai rintangan-rintangan yang mengatangi perjalanan kita tim kembali menemukan burung puyuh tembakan mengenai sasaran tetapi burung yang kita tembak masih bisa lari dari tim sehingga tim pun segera mencarinya kemungkinan burung puyuh masih berada di lokasi tidak jauh dari area yang kita tembak tim bergegas untuk mencarinya dimana burung puyuh ini sudah mengenai tembakan di area kepala ya kali ini kita sudah menemukan satu yang melarikan diri berhasil kita tangkap kita mendapatkan tiga burung puyuh mantap kita mendapatkan semangka di salah satu hutan ini salah satu nikmat oke lanjut lanjutkan perjalanan lagi saya tentu melewati sungai dan sungai ini memang sungai yang terkenal dengan sungai ganas kenapa saya bilang ganas karena sungai ini dengan terusan air yang benar-benar deras maka dari itu tim kembali berada di dalam menyeberangi sungai kali ini dikarenakan perjalanan sudah mulai sangat jauh tim memutuskan untuk istirahat secenak demi menjaga kebukaran tubuh karena perjalanan jauh sembari kita menikmati semangka yang kita dapatkan di hutan oke sembari hijrat kita makan semangka karena perjalanan masih jauh salah satu mas adib para perburuan melakukan istirahat sembari kita melakukan istirahat kita mulai berpikir dan mencari strategi kembali untuk mendapatkan burung puyuh hasil yang kita cari agar mendapatkan lebih banyak lagi setelah istirahat tim memutuskan untuk melanjutkan perburuan pada malam hari ini dan tempat ini terkenal dengan banyak burung tak lama tim kembali menangkan burung puyuh dan sudah menembaknya oke mantap kawan tembakan mengenai kepala kelihatan disini masih banyak berbagai burung puyuh masih banyak operasinya kita menangkapnya lalu kita mengikatnya pada kaki burung sekarang kita mendapatkan empat burung puyuh oke kita lanjut perburuan kali ini dintok oke kelihatannya teman saya tadi mendapatkan lagi ini kelihatannya berkelamin jantan oke langsung kita mengikatnya langsung oke semakin banyak hasil yang kita dapat mantap oke langsung oke selamat menikmati selanjutnya kita mengisiri lokasi kembali dengan melewati persawan yang berada di lokasi dan lokasi ini sudah dekat dengan suatu perkampungan ya tadi ada dua burung buyuh tapi terbang satu dan mengenai satu burung buyuh oke mantap pas mengenai sasaran ya kali ini kita mendapatkan 8 burung buyuh kita lanjutkan perpuran lagi masih banyak populasi burung buyuh disini mantap dikarenakan hari sudah mulai larut malam tim memutuskan untuk pulang demi menjaga demi menjaga kelestarian lingkungan maka dari itu tim memutuskan untuk berhenti berburu demi menjaga lingkungan dan ekosistem burung buyuh yang berada di hutan sekian dari saya dan tim semoga burung buyuh tetap lestari sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih